Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Di kolom komen Dunia Fana News, netizen Malaysia kebanyakan cuek, kurang peduli, atau bahkan tidak suka dengan video yang berisi perbandingan, dan juga cenderung berhati-hati ketika menerima pujian. Alasan netizen Malaysia tidak suka dengan video perbandingan, karena itu dianggap hanya buang masa atau wasting time. Karena orang Malaysia lebih suka fokus bekerja untuk memajukan negaranya sendiri daripada sibuk mencari-cari kelebihan atau kekurangan negara lain. Pada prinsipnya, mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk hal-hal yang tidak penting semacam itu. Karena ujungnya hanya menimbulkan perasaan sombong bila ada hal yang unggul, atau sirik bila ada hal yang kalah. Kedua perasaan itu sulit untuk ditepis, karena manusia mempunyai ego hawa nafsu yang ingin merasa diakui eksistensinya di atas orang lain. Jadi, dengan menghindari perbandingan, orang Malaysia akan terlatih untuk mengekang hawa nafsunya agar tidak liar menyengsarkan kehidupannya. Terhadap pujian pun, meskipun pujian itu realistis, netizen Malaysia juga berhati-hati karena pujian manusia itu cenderung tidak mutlak kebenarannya. Oleh karena, pendapat satu dengan pendapat lainnya juga tidak sama. Misalnya, satu orang memuji Malaysia itu telah berjaya menjadi negara maju. Akan tetapi, di sisi lain, ada juga yang berkata bahwa Malaysia masih negara berkembang. Itulah sebabnya mungkin orang Malaysia lebih suka mengejar pujian Allah yang sudah pasti benar. Jadi, lebih baik di mata manusia itu dinilai kurang bagus, tapi, di mata Allah itu dinilai bagus dan mulia setelah kita berbuat kebaikan. Demikian informasi kali ini yang bisa Dunia Fanda News sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.